Hei, dasar jeli nakal, kembaliin kinderku. Haha, coba tangkap kalau bisa. Tidak! Tidak! Ya ampun. Rasain tuh. Makanya jangan nakal ke orang lain, Sammy. Padahal belum ngicip. Gak adil. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya gak adil Kinder Joy kecil banget gini. Ayo kita bikin yang besar. Seratus kali lebih besar dan lebih enak? Iya dong, kamu setuju. Pastinya. Ayo. Hai, men-temen. Kali ini kita akan lakuin prakarya favoritku. Bikin camilan manis. Sammy, cepetan bawa coklatnya ke sini. Kalau gini sih, aku rela deh keluarin semuanya. Oh, hai, men-temen. Yuk, kita siapin coklat untuk telur coklatnya. Boleh gak kita simpen dua batang buat besok? Sam, tenang aja. Telur ini pasti tahan sampai berhari-hari. Ku jamin. Wow, kita mau bikin yang raksasa. Bener. Seingetku, kita punya Nutella di belakang. Tolong ambilin ya. Berangkat. Oke, coklatnya udah siap. Mau aku lelehin sekarang. Aku datang. Kayaknya Nutella biasa gak cukup. Jadi aku bawain yang lebih besar. Tunggu, di mana, Su? Mumpung dia gak ada, aku mau nyicip Nutellanya. Siapa tahu gak enak. Sam, jangan dimakan dong. Kita butuh semuanya. Hah? Apa? Enggak kok. Aku cuma ngecek perkembangan. Iya, iya. Kamu kan suka makanan manis. Nah, ambilin wafernya ya sekarang. Kita mau bikin bola wafer untuk dimasukin ke Kinder Joy kita. Tuang sedikit. Ini butuh kesabaran. Pelan-pelan aja ya. Wapanya nyah angin. Hmm, apa? Aku bilang wafernya renyah banget. Kita susun hati-hati wafernya di dalam cetakan. Kayak gini. Nutellanya gimana? Ayo kita makan. Sabar dong, Sam. Wafernya dulu. Nanti ku kasih tahu nutellanya mau diapain. Abisnya lama banget sih. Iya, iya. Masukin nutellanya ke plastik ini ya. Biar lebih gampang lu wanginya. Oke? Oke. Oke. Nah, udah selesai nih. Aku berasa kayak punya pabrik coklat. Kayak di video kita tentang jeli raksasa mirip nutella itu. Maksudmu, Willy Wongka. Terus aku umpa-lumpanya gitu? Iya, tapi kamu ketinggian kalau jadi ku caci. Kamu jadi asistenku aja. Hah? Jadi kamu ngatain aku raksasa? Eh, makasih loh. Bukan, Su. Bukan gitu. Ku caci kan kecil dan kamu tinggi. Tapi kamu normal kok untuk ukuran manusia. Sam, aku cuma bercanda. Aku dek-dekan tadi. Kamu emang pendek. Sammy, kamu mulai berlebihan nih. Jadi, selanjutnya apa? Masukin ke kulkas. Kita dinginin sebentar. Aku aja yang masukin. Kamu lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang, tuangkan coklat ke cetakan ini. Hati-hati ya. Awas panas. Nyam, nyam. Bolanya belum jadi. Sam, kamu kan baru masukin ke kulkas. Iya, tau. Tapi aku gak tahan mau nyicip. Dikit aja kok. Udah ku rapiin lagi kayak semula. Ah, Sammy. Semoga itu bener ya. Emangnya ada yang bisa tahan sama Nutella? Setuju. Aku juga suka banget. Oke, beres. Sekarang, masukin cetakannya ke kulkas biar coklatnya mengeras. Jadi deh bentuk telurnya. Aku mau tuangin lapisan keduanya ya. Sekarang pakai coklat putih. Aku gak sabar mau makan Kinder Joy raksasanya. Men-temen, Kinder mana yang mau kamu jadiin raksasa? Tulis komentar ya. Kalau kamu apa, Sam? Aku? Semuanya. Gak cuma Kinder. Tapi kacang jeli, permen, sama Nutella juga pastinya. Pasti deh. Kamu pasti seneng banget. Yuk kita masukin kulkas terus lanjut bikin bolanya. Hori-hori, ayo kita lanjut. Hasilnya bagus nih. Ah, sesuai keinginanku. Bener kan? Udah ku rapiin lagi tadi pas nyicik. Kupikir Nutellanya masih ada. Bayangin aja berapa banyak Nutella yang ada di sini. Keren kan? Hmm, bener juga sih. Sekarang lapisi bolanya dengan coklat. Dan? Kita bekukan lagi. Salah. Kamu ambilin kacang tumbuknya deh. Di sana. Nih, ini buat apaan? Gulingkan hati-hati bolanya biar kacangnya rata. Keren! Keren! Mirip bola kecil di Kinder Joy, tapi ini raksasa. Sam, kayaknya telur kita udah siap nih. Tolong bawain ke sini ya. Berangkat! Selagi Sam ngambil telurnya, kita siapin isian putihnya yuk. Lelehkan coklat putih dengan susu kental manis. Sekarang sedikit sulap. Dan simsalabim! Hooray! Aku keren kan? Kalau kalian, teman-teman, kalian bisa lelehin coklatnya pakai microwave. Kudengar kamu ngomongin sulap. Ada apa sih? Oh, Sammy. Aku mau panasin coklatnya supaya meleleh. Dan berhasil. Wow, keren! Selamat! Makasih. Ayo kita ke isiannya. Kita taruh Nutella hangatnya di dasar. Nutella itu bagus. Aku suka! Kamu inget nggak yang berikutnya? Kamu pikir aku lupa? Isian putihnya. Kita tuangkan isian yang kedua. Oh, ini lembut banget. Iya kan? Aku nggak sabar mau nyicip. Sabar, Su. Sedikit lagi. Iya, aku tahu. Sekarang tinggal tambahin bola-bola kacangnya. Sekarang saatnya. Sam, tunggu sebentar. Kita harus masukin ke kulkas dulu biar mengeras. Hehehe, aku nggak sabar, Su. Ini terlalu berlebihan. Aku percaya kok, Semi. Sabar ya. Semi, sabar ya. Tuh, keren banget. Yah, telat. Aku udah belepotan. Yaudah deh. Lihat coklat ini. Enak banget. Aku udah nggak tahan. Ayo pamit ke temen-temen terus makan Kinder Joy-nya. Setuju. Dadah semua. Klik like dan subscribe channel kami ya. Nyalain loncengnya juga biar nggak kelewatan video baru. Dadah. 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 Terima kasih. Nah, ih, Sam udah makan yang ini juga. Ah, teman-teman, jelly ini nyebeling banget. Dia harus dihukum. Aku mau bikin kue Oreo gede. Dan Sam gak kukasih. Biar kapok dia. Jadi, aku butuh ini juga. Sip deh, semua bahannya sudah siap. La, la, la. Teman-teman, kayaknya Su mau masak tapi gak ajak aku. Aku harus bikin rencana sekarang juga. Teman-teman, hari ini kita akan buat kue Oreo raksasa. Campur bahannya di mangkuk ya. Pertama, masukin sekitar 530 gram tepung. Kalau mau cobain resep ini, jumlah tepungnya disesuaiin sama ukuran kue yang mau kamu buat ya. Ah, cuh! Eh, hei, kamu lagi apa nih? Aku lagi bikin kue Oreo sama teman-teman. Terus tambahin 16 gram bubuk pengembang. Ayak sedikit. Ah, tapi kok kamu gak ajak aku masak? Berikutnya, bubuk coklat hitam. Kita tambahin ke tepung. Ah, gitu. Aku dikacangin. Kamu beneran gak sadar kenapa aku kesel sama kamu. Yah, aku gak tahu cara baca pikiran. Kalau lihat ini, kamu paham? Hah? Eh, bukan aku yang makan semuanya. Si Oren tuh yang ngabisin. Sam, Oren tuh gak doyan Oreo. Sekarang tinggal kita aduk rata kayak gini. Sekarang kita perlu mengocok 14 telur ayam. Jadi ambil mangkuk yang gede kayak gini ya. Akan lebih cepat kalau kamu pakai mixer. Tapi kalau gak ada, pengocok biasa juga bisa. Brum, brum, kiriman kue. Makasih, tapi aku maunya Oreo. Teman-teman, suh gak mau maafin aku nih. Tulis di komentar ya kalau aku ini jelly yang baik. Supaya kuenya manis, kita masukin banyak gula bubuk. Sekitar 350 gram. Segini. Di sini, pakai mixernya hati-hati ya. Supaya gulanya gak terbang kemana-mana. Kita butuh garam juga kan? Iya dong. Masukin garamnya. Oh, hampir aja lupa. Tambahin juga 210 gram minyak sayur. Sekarang aduk semuanya sampai rata. Ya, Sammy. Men-temen, aku penasaran deh. Kalian suka kue, kan? Nah, tulis di komentar ya apa rasa kesukaan kalian. Kue coklat, buah, atau mungkin es krim. Kalau aku, kue buah pakai krim kocok juaranya. Hmm, jadi lapar. Oke, sekarang waktunya masukin Oreo ke mangkuk. Kayaknya kue ini bakal jadi kue favoritku mulai sekarang. Su, aku mau ngomong sesuatu. Kalau penting, ngomong aja. Aku ngaku. Aku pelakunya. Aku yang ngabisin Oreo-mu. Tapi aku mau kita baikan. Jadi, aku beliin cokotok Oreo buatmu. Banyak kan? Semuanya cuma buat kamu. Kamu baik banget. Kita juga bisa pakai Oreo ini buat isian kue. Aku senang kamu gak nutup-nutupin dan langsung ngaku. Kumaafin deh. Oh iya, adonan kita udah hampir siap. Tinggal tambahin sedikit susu. Adonan coklat dan susu kita udah kelihatan enak. Sekarang kita tuang ke cetakan kue. Pelan-pelan aja ya. Yang penting kedua cetakannya terisi sama rata. Ya, kue kita bakalan gede banget nih pasti. Waktunya masukin ke oven. Selagi adonannya dipanggang, aku dan Sue mau bikin isiannya. Kita butuh 400 ml krim kocok kental dan semangkuk Oreo. Hmm, enak. Terus? 15 gram gula bubuk, Sammy. Benar! Pertama, masukkan krim. Lalu gula bubuk. Terus kocok sampai kental dan bentuknya mirip awan. Sem, isian kita udah mirip awan. Coba ku periksa. Heee, lembut dan tebal, mirip awan beneran. Sekarang kita ancurin Oreo yang Sem kasih buatku. Udah, aku kan udah minta makan. Dasar, Sammy. Ini kan buat isian kita. Heee, oke deh. Temen-temen, gimana kalau kita masukin semua? Tuang semuanya. Sekarang, aduk-aduk krim kocok dan Oreo kita. Pelan-pelan ya, supaya awan kita tetap mengembang. Awan isi Oreo, aku gak sabar. Oh, saatnya ngeluarin adonan dari oven. Oh, cepet ceramatin adonannya. Wow, kue kita kebuka sedikit. Bentuknya jadi kayak gunung meletus. Su, apa kuemu gak ketinggian kalau kayak gitu? Iya, jadi kita potong pelan-pelan bagian atasnya. Sip. Hati-hati, minta bantuan sama orang dewasa ya. Hmm, aku boleh cicipin bagian atasnya? Boleh, tapi berat lho. Selagi Sem nyicipin kuenya, kita taruh isiannya ke sini yuk. Makin banyak isinya, makin enak rasanya. Jangan sampai ngelebihin pinggirnya ya. Sip. Kayaknya cukup. Sekarang tinggal diratain. Dan kita tutup. Cantiknya. Wow, Oreo raksasa. Ya, Oreo ini bisa buat siapa aja. Ya, kecuali kamu, Su. Hei, Seth. Apa? Cuma bercanda kok. Ayo kita bikin teh. Tehnya siap. Tehnya siap. Teman-teman, kalau kalian suka kue ini, jangan lupa kasih like ya. Ayo tulis di komentar, apa kalian juga suka Oreo kayak kita. Eh, Su. Kalau aku ngabisin M&M kita, kamu bakal bikin kue raksasa gini juga. Dah, teman-teman. Sam, ku jewer nih kalau bandel terus. Dah, teman-teman. Aku cuma bercanda. Sekarang tinggal diratainya. Tengahnya siap. Kamu ngapain? Semmy, lagi nyari permen nih. Oh, nyari permen? Pake mindsetnya permen dong. Hah? Emang mindset permen tiktak kayak apa? Tiktak cintaku. Ah, kamu kan seneng banget pas bikin dispensernya. Ada ide keren nih. Ide apa? Bikin tiktak raksasa biar kamu gampang nyarinya. Wah, brilian. Sen gitu loh. Temen-temen, kita mau bikin tiktak raksasa nih. Su, gimana biar bentuk tiktaknya mirip? Aku punya ide. Tada! Apaan tuh, Su? Calon tiktak kita. Buka cetakannya dulu deh. Gak mau ngebuka ternyata. Ayo, Su. Kamu pasti bisa. Hooray! Gak bisa dipake nih. Cetakannya harus gampang dibuka. Potong aja ujungnya. Temen-temen, hati-hati dengan benda tajam ya. Hati-hati. Minta tolong sama orang dewasa, oke? Simi, aku punya teka-teki nih. Oh ya? Ingat gak makanan gue deh yang baru aja kita bikin? Eh, es krim raksasa? Bukan. Hotdog gue deh bukan? Salah juga. Guys, bantuin dong. Kasih bocorannya di komentar ya. Nah, udah gampang dibuka nih. Yuk, langsung aja bikin tiktaknya. Su, kok pake coklat sih? Kita bikin tiktaknya dari ini. Dari coklat? Udah bosan sama coklat ya? Enggak. Tiktak coklat raksasa kan permen impian, Gus. Oke. Guys, permen favorit kalian apa? Komen ya. Waktunya ngeteh. Bukan, Sammy. Air panasnya buat ngelelehin coklat. Tuang airnya ke mangkok. Sudah. Ntar bentuk coklatnya mirip kayak permen tiktak tuh. Hati-hati ya. Airnya panas. Gak apa-apa kok minta tolong orang dewasa. Jangan lupa aduk perlahan. Biar prosesnya makin cepat. Coklatnya udah meleleh. Kita masukin ke wadah yuk. Sammy, tau gak kenapa namanya tiktak? Bikinannya bukti-tik? Bukan. Kalau bungkusnya dikocok, bunyinya bakal kayak tiktak. Lah terus, kalau kita kocok versi godenya, bunyinya bakal kayak apa ya? Pasti bakal kenceng banget tuh. Kita bikin permen minnya. Bikin rasanya macem-macem. Coklat kan bagus buat Orta. Bikin mood kita bagus juga tuh. Wuh, jadi kita perlu makan banyak coklat. Aku kan pengen tetap cerdas dan senang. Guys, klik tanda loncengnya biar tau fakta menarik lain. Biar cerdas dan happy kayak aku juga. Perlu wadah yang gue hede nih buat naruh tiktaknya. Ntar kita isiin permennya ke sini. Suh, ini loh panduannya. Oh, aku beneran lupa labelnya. Hah, Suh, kamu terlalu ngandelin aku. Bener, Sammy. Wah, ini wadahnya yang gede. Tinggal isi permennya aja. Isiin sekarang aja. Permennya udah siap. Yuk, keluarin dari cetakannya. Wah, tiktak putih. Gede banget. Favorit deh. Nah, tiktak min kita. Wow, banyak banget permennya. Makan yang ini jam 6 aja. Yang ini jam 6.15. Ini buat besok aja. Sammy, waktunya isiin permen ke wadah. Biar bisa makan banyak, kita perlu banyak energi. Tenang, Suh. Aku bantuin. Sam, inget nggak kita udah bikin makanan gede apa? Nggak, Suh. Bantuin dong. Sammy, kue favorit kamu lho. Oh iya, Oreo Raksasa. Kok bisa lupa sih? Temen-temen, apa kalian udah nyoba bikin? Komen di bawah ya. Dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video tentang makanan raksasa. Ayo tutup wadahnya. Hore, selesai. Kita hebat. Hore. Temen-temen, beri jempolnya kalau kalian suka tiktak raksasa buatan kami. Mainset permen. Mainset permen. Eh, Suh. Tiktak mutu. Makasih, Sammy. Nemuin tiktak ginian kan gampang. Oh iya. Kita emang hebat. Bagusnya lagi, selain gede, tiktak kita juga enak banget. Temen-temen, subscribe channel kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Semih, ini resep permen karet panjang baru. Yap, aku pengen bikin rasa haba-haba unik yang baru. Gimana kalau kita campurin rasa yang udah ada? Aku nggak mikir ke situ sih. Nanti aku catat. Ngapain? Mending langsung bikin aja. Wow. Tapi gimana cara nyampurnya? Dengan nyicipin satu-satu. Kita butuh wadah yang bagus buat ngajiin semua rasa favoritmu. Aku paham. Kamu pengen aku bikin kerajinan baru, kan? Kamu mau nggak? Mau banget. Hai, teman-teman. Selamat datang di episode memasak permen karet yang luar biasa dan spektakuler. Tapi kita bakal mulai dari kerajinan dulu, Sammy. Jangan lupa. Ah, kerajinan dan memasak kan mirip-mirip. Dan ini dia bahan-bahan peralatan dan bahkan kaleng cat. Tapi nggak bisa dimakan ya. Sekarang ayo bikin pancake dari kardus. Ini dia. Tapi tepinya nggak boleh rata, Siu. Kayak yang biasa kamu masak. Emang sih. Tapi yang ini wajib bulat sempurna. Mari kita potong. Pelan-pelan. Bentar ya. Ah, ayo, Siu. Dorong. Sip. Ini tahap yang paling mudah. Teman-teman, kalian siap ke level selanjutnya? Aku sih siap. Wow, Sammy, kamu jadi superman. Kamu mau nyelamatin kami. Hah? Bukan. Ini artinya Sam Super. Dan aku datang buat membantu. Keren. Kalau gitu bikinin pola yang ini. Dan yang tadi satu lagi ya. Pak, nggak mau. Oh, kenapa? Yaudah aku bikin sendiri. Aha, dan filter snapchat ini bikin aku makin keren. Hah, Sam. Bikin haba-babanya mau ditunda. Jangan. Aku cuma main bentar. Oke. Kalau gitu bantu aku bikin bukaan buat permen karet kita. Tombol. Dan pengatur kecepatan ya. Sam Super ada di sini untuk teman. keragianan dan permen karet haba-baba. Sam? Oh, dia pergi lagi ya? Kamu kok nggak percaya, Ansel? Nih, aku bawain dua kejutan besar. Wow, makasih Sam Super. Keren banget. Lingkaran besarnya beres. Mari lanjut ke yang terkecil. Ayo bikin tiga gulungan. Satu untuk tiap rasa permen karet kita. Dan taruh di dalam dispenser berukuran besar ini. Maaf, tapi kamu nggak bakal muat. Hah, oke. Mungkin lain kali. Sammy, ada masalah nih. Kita cuma bisa milih tiga rasa. Aku mau yang rasa original. Semua pasti semuka. Aku pengen nyoba rasa campuran beri. Buat yang terakhir tentuin pakai koin. Kalau angka rasa soda, kalau gambar rasa raspberry. Susan, dengerin aku. Kita harus milih yang soda. Jangan hipnotis aku, Sam. Ayo pilih yang soda kalau emang kamu lebih suka. Wow, bakal ada permen karet lima setengah meter dalam satu kemasan. Wow, banyak banget. Men-temen, siap-siap buat teap akhir paling keren ya. Jangan sedih. Kamu bakal jadi mode aku buat wadah nanti. Ayo. Teman-teman, lihat. Sama persis, kan? Sammy, bagus banget. Aku gak sabar mau nyoba cara kerja wadahnya nanti. Dan aku pengen nyobain caburan beri, soda, sama strawberry ini. Jangan lupa sisain aku ya. Dan mekanisme pertama kita udah setengah jadi. Di sini udah ada motor buat motor rodanya. Tapi masih ada yang kurang. Suster, tombol. Silahkan, dok. Aku juga udah nyiapin warna berbeda buat tiap roda. Keren. Dan ini taruh ke sini. Tahap berikutnya yang rumit. Yap, kita harus nyambungin kabel. Manteman, jangan ragu minta bantuan. Bantuan orang dewasa ya. Karena orang dewasa mungkin udah pernah bikin mekanisme kayak gini. Yang ini ke sini. Dan udara panas bakal nyatuin semuanya. Wuhu, operasi kita berhasil. Makasih bantuannya. Manteman, aku bisa menjelajah waktu lho. Sini ikut. Astaga naga, pas banget. Iyap, bagian ini super penting. Kita perlu nyambungin semua mekanisme menjadi satu rangkaian listrik kayak gini. Oke, aku perlu untuk mencarna informasi ini. Prosesnya sama kayak mesin-mesin tadi. Iyap, jadi ditonton ulang aja, teman-teman. Nah, Sammy, aku mau pinjem ekormu. Boleh. Jelah emang gak punya ekor kok. Tempel di sini. Dan ini dia bahan terakhirnya. Kamu yakin? Kayaknya masih ada yang ketinggalan, sim. Oke, kalau gitu masih ada dua tahap. Mari pasang kabel merah ke pengatur kecepatan. Dan kencangin pakai obeng. Kamu gak pengen masuk ke pengatur kecepatan, ya? Aha, terus gimana perasaanmu? Oke, udah dulu tanya jawabnya. Ayo lanjut. Hei, kabel juga kadang merasa sedih. Menurutku sekarang kabel kita udah baik-baik aja. Oke, paling gak aku punya boneka mainan buat tanya jawab lagi. Dan yang terakhir adalah baterai. Semua gak bakal nyala tanpa baterai. Karena semua kabel kita udah kepasang di pengatur kecepatan, baterainya harus ada di sana juga. Kayak gini. Udah kayak di pabrik. Semua bagian mekanismenya bekerja bareng-bareng. Dan yang ini masuk kebukaan terendah. Di sana. Waktunya motret-motret dulu. Sil, coba kak sih liat kerajinan kita dari sisi lain. Ini dia. Satu, dua, tiga. Ya ampun. Keren banget. Beres. Makasih. Men-temen, jangan kemana-mana. Foto-fotonya udah selesai. Tapi kerajinan kita masih belum beres. Bagian ini panjang banget. Iyap, karena bakal ngebungkus seluruh mesin. Tapi itu gak sepanjang haba-haba kita. Kita bisa nyoba bikin kerajinan dari permen karet panjang. Gimana menurutmu, Sem? Atau kita bisa bikin gaya baru. Pakaian yang lenang. Ada-ada aja. Temen-temen, kalian mau pake wadah permen karet kayak gini juga? Pencetomboleknya kalau mau. Koleksi busana permen karetku butuh dukungan kalian. Aku sih dukung banget, Sem. Tapi jangan lupa sama kerajinan ini pas kamu sibuk kampanye. Oh iya, kita udah hampir selesai. Tempel melingkar. Hah, sebal, gagal tarun. Kayaknya kardus lebih cocok buat bikin yang lain, Sem. Sekarang kita oles lebih banyak lem buat nempelin bagian belakangnya. Kamu kayak lagi ngahiat kue. Semuanya kelihatan mirip kue ya akhir-akhir ini. Hei, Coo. Ayo bikin lingkaran kecil di bagian sampingnya. Pertama-tama ayo kumpulin semua bahannya. Kita butuh beberapa kardus dan cat ungu. Sedikit sulap dan ini dia bahan dekorasi baru kita. Hmm, kayak ada yang kelewat. Oh iya, aku harus segera motong kardus. Ini dia. Phew, semua bagian udah ada di tempatnya. Mbak Elam, tanpa strip-strip ini, wadah kita gak bakal mirip aslinya. Hati-hati, Sem. Tarik nafas dalam. Ayo perbaiki sekarang. Hah, jumlahnya udah cukup, kan? Coba aku lihat. Kita tempel potongan-potongan ini di bagian atas dan bawah wadah kita. Depan dan bawah. Huh, huh, hasilnya cekut. Nah, kamu puas sekarang? Puas banget. Coba lepasin. Oh-oh, wadahnya pengen kabur. Stop, stop. Kita butuh tatakan. Untung aja aku udah sering ngeliatin wadah haba-haba. Makasih, Sem. Ini buat tatakan, kan? Tapi kenapa biru? Gini, soal warnanya. Haha, ceritanya panjang. Aku punya intuisi terbaik. Ungu aku bakal mencarimu. Biru? Yaudahlah, mungkin ini takdirku. Gak apa-apa kok. Warna ini cocok banget sama ungu. Ehm, emang gitu kok niatku dari awal? Oke, ini penopang pertama kita. Dan ini yang kedua. Tatakan kita jadi. Mari taruh dispensernya. Ehm, Semmy, kamu butuh bantuan? Aku bisa, makasih. Mending aku ngangkat 10 wadah kecil aja. Men-temen, semuanya siap dicoba. Kalian siap? Yuliat! Sub indo by broth3rmax Oke, Chef Sam. Kamu siap menguji rasanya? Tentu! Aku bahkan udah pake kubis petak. Kalau gitu silahkan ikut campuran strawberry soda dan beri ini. Hah, strawberry duluan? Bosen! Kalau yang ini? Pertama rasa soda, lalu rasa original, terus campuran beri. Hmm, aku suka. Resep ini bakal mengubah dunia. Temen-temen, kalian suka kerajinan kami hari ini? Pencet tombol like-nya dan bikin resep permen karet kalian sendiri ya. Dan jangan lupa subscribe. Dadah! Be our guest, be our guest. Put our service to the test. Makanan, akhirnya! Tie your napkin round your neck, cherry, and we'll provide the rest. Makan siang siap! Yay! So, apa itu? Maksudmu apa? Makan siangmulah. Itu aja? Mana aroma ajaib krebi petinya? Atau jelly aneka buah keren kayak dalam Despicable Me? Kamu nih, kebanyakan nonton TV. Di dunia nyata makanan gak kayak gitu. Kamu salah. Aku bisa bikin ribwich kesukaan Homer kalau kamu mau. Hah, tantangan diterima. Kutunggu kelezatan kulinermu. Tapi aku butuh bantuanmu, Susan. Hah, tadinya aku pengen istirahat. Oke lah, ayo. Hai guys, hari ini kami mau masak makanan favorit Sam dari film. Dan yang pertama adalah... Hmm, Sammy, jelly-nya Despicable Me kan gak enak. Nanti kita bikin yang enak. Pakai blueberry. Oke, jangan kamu cemilin terus kalau gitu. Oke. Kita pilih bahan-bahan yang paling kita sukai. Misalnya, cranberry. Buat nambah rasa asem. Apel. Aku mau apel. Apel merah yang terbaik. Kalau emang kamu suka banget apel, pake dua deh. Dan aku milih jeruk. Penggemar jeruk, tekan like ya. Oh, pisang. Pisang. Iya, Minion suka pisang. Dan nanas juga. Yang terakhir anggur, Su. Ini bakal jadi jelly terlezat di dunia. Pertama, potong buahnya. Minta bantuan orang dewasa aja, guys. Yuk mulai dari apelnya. Potong jadi empat ya. Hati-hati pake pisaunya. Hmm, terusin, Su. Hmm, apelnya enak banget. Sammy, bahannya jangan dimakan dong. Ntar gak cukup buat jelly. Kalau gitu aku sembuhnya aja biar gak kelihatan. Oh, Sammy. Jeruknya kita kupas dulu yuk. Buat sayatan menyilang dulu. Pertama dari satu sisi. Kayak gini. Hati-hati jarimu ya. Terus dari sisi lain. Lebih baik minta tolong orang dewasa, guys. Oke. Sekarang jeruknya bisa dikupas. Lihat nih. Gampang banget kan? Hah, Su. Kamu gak ngeliat aku. Aku bantu bawain nanasnya nih. Nanas susah dikupas. Yuk kita pake sedikit sulap aja. Wow, keren. Ini harus kita potong jadi enam. Setelah dipikir lagi. Buat apa pake pisau? Kamu curang, Su. Eh, bercanda, Den. Aku suka trik sulapmu. Makasih, Sammy. Tinggal pisang nih. Tolong kupasin ya. Beres. Aku segera kembali. Hmm, berapa lama Sam kupas pisangnya ya? Satu, dua. Ini pisangnya. Wah, Sammy cepatnya. Kamu secepat kilat. Jelly itu bukan cuma cepat, tapi juga bisa gak terlihat. Lanjutannya apa nih? Bikin jus buah dong. Kita mulai dari apelnya. Keren, Su. Aku yang milih buah berikutnya. Jeruk favoritku aja. Boleh banget. Wuhuuu. Su, buahnya banyak, tapi jusnya dikit. Jellynya gak cukup dong. Ah, kita cepetin aja prosesnya biar kamu tahu kalau salah. Hah, apa itu mendingan? Banyak banget. Ini mau kita minum. Enggak, Sammy. Kita kan mau bikin jelly. Ah, kalau gitu kita makan nanti. Ini gelas jus terakhir. Biarku bersihin. Oke, sekarang tambahin agar-agar kayak gini. Bagus, Su. Aduk yang rata. Aku tahu, Sammy. Men-temen, aduk dengan gerakan memutar ya. Jangan lupa, kasih gula. Atau aku gak akan mau makan. Oke, Sammy. Nah, kita butuh gula 2 sendok teh atau lebih ya. Mantap. Sekarang rebus selama 2 menit. Jangan berhenti ngaduknya. Lihat nih, guys. Buihnya hilang. Oh, Siu. 2 menit itu kelamaan. Sammy. Selesai. Guys, pilih toples yang kamu suka dan isi penuh dengan jelly. Oh, jellyku sayang. Kamu akan segera kumakan. Aku siap. Hei, jangan buru-buru. Taruh kulkas dulu selama beberapa jam. Halah. Oke lah, bikin makanan selanjutnya dong. Hmm, siapin dulu semua bahannya. Baru bisa kita mulai. Oke, Sammy. Kita bakal masak apa nih? Rip which homer dari kartun The Simpsons. Itu sandwich yang mantul banget. Iya, kamu belum pernah nyobain yang kayak gini. Seperti yang kamu tahu, bahan utamanya adalah... Tiga, kayaknya lezat ya. Tapi kita mulai aja dengan sausnya. Kita butuh... Saus Tomasko. Kalian suka saus ini? Iya, tapi ingat, ini pedas. Aku dan Sammy suka saus pedas. Yuk dituang ke mangkok. Dikit aja, Su. Ntar lidahku kebakar. Oke, cukup. Bahan berikutnya adalah... Saus tomat. Yuk kita buka. Tuangin. Jangan takut pake banyak saus tomat ya. Nyam, nyam. Su, mungkin itu udah cukup. Sammy, tapi sausnya bisa lebih enak lagi. Tanpa monster, kurang lengkap. Oke, kamu ahlinya. Hmm, kok bau asap nih? Ini bahan rahasia kita. Asap cair. Hmm, harumnya. Lihat nih, sepak bawang. Bawang putihnya kita tambahin aja ke dalam saus. Oke. Nggak seru, asu. Hah, buat satu saus aja bahannya sebanyak itu. Udah kelar belum? Hampir, Sammy. Tinggal aduk sampe rata. Ini dia. Oke, giliran ngolesin saus ke iganya. Men-temen bisa pake kuas makanan buat ngeratain sausnya. Yuk, olesin sausnya di sisi ini. Kayak gini. Susan, jangan pelit. Banyakin sausnya. Sammy, jangan lupa. Sisi yang satunya juga harus dioleh saus. Hah, kalau iga ini nggak seenak punya Homer, aku bakal kecewa berat. Bahkan bakal lebih enak. Soalnya bukan kartun. Nah, bumbuin iganya pake lada. Wah, banyak banget. Su, apa ladanya nggak kebanyakan? Biar iganya lebih pedas. Jangan lupa garamnya. Ada saran lain, Seth? Hah, apa ya? Oh, aku tahu. Tambahin paprika asap. Hmm, pilihan hebat. Kayaknya itu cukup. Hah, harumnya. Su, apa iganya nanti di oven? Yap, dipanggang pada suhu 170 derajat Celcius selama 3 jam. Jangan lupa minta bantuan orang dewasa buat pake ovennya. 3 jam? Su, laku itu sesuatu. Aku nggak bisa nunggu selama itu. Oke. Tara, lihat daging empuk ini. Ada tips nih, guys. Setelah di oven selama 3 jam, olesin saus lagi dan panggang lagi sebentar. Biar orang dewasa yang ngiris dagingnya ya. Jangan lupa buang tulangnya lebih dulu. Aku nggak kuat lagi. Nggak kuat. Tenang, guys. Sam cuma habis ngiris bawang bombay. Iris bawang setengah lingkaran, tapi hati-hati sama pisaunya ya. Oh, acarnya lupa. Yuk diiris. Hap, beres. Wuhu, guys. Pilih roti paling lembut ya. Aku bisa loncat-loncat di atasnya. Hei, Su. Jangan mainin makanan, Sammy. Itu masih kepake. Kita bisa mulai bikin ribwich-nya. Lapisan pertama, saus asap istimewa kita. Banyakin aja, guys. Dengan begini, sandwich-mu bakal super lezat. Sekarang bawangnya. Lapisan kedua, bawang bombay. Betul, Sammy. Kayaknya kamu nonton The Simpsons dengan jeli. Hah, iya dong. Sekarang acarnya, Suzy. Oke-oke, Sammy. Taruh satu, dua, tiga. Banyakin acarnya. Tambahin lagi. Yang terakhir dan terpenting, tiga-nya. Kayaknya Homer bakal bangga sama ini. Wow, ribwich kita luar biasa. Hmm, aromanya bikin ngiler. Tunggu, Su. Ada satu makanan lagi dalam menu kita. Malah jadi kamu yang sabaran banget, Sammy, bukan aku. Oke, kita beresin dulu. Guys, ini makanan terakhir hari ini. Aku udah lama pengen nyoba. Kamu nggak sendiri, Su. Ini Krabby Patty dari film Spongebob yang terkenal. Yuk, kasih monster juga. Hmm, lihat warnanya. Jangan lupa mayonesnya. Itu bahan yang penting banget. Sam, benar. Tapi jangan kebanyakan. Satu sendok makan cukup. Ini bawangnya. Kali ini aku nggak nangis. Selamat, Sammy. Irisanmu bagus banget. Yuk, tambahin acar juga. Diiris kecil-kecil ya. Dan bumbuin sausnya pakai cabai merah. Tetap fokus, guys. Tinggal dua bahan lagi. Bawang putih bubuk. Dan garam. Su, kasih aku kerjaan dong. Aku bosen. Sammy, bantu aku nyelesain sausnya. Aduk rata ya. Kerjaan pas buat aku. Aku bakal ngaduk saus terbaik buat Krabby Patty. Itu udah pasti. Yuk, siapin isian burgernya. Kita butuh satu bawang bombay. Sebuah tomat. Hah, aku lupa yang terakhir. Oh iya. Acar. Saatnya mengiris. Wow, wow, wow. Su, lihat nih. Aku nemu empat daging pati sama keju. Maaf soal kejunya, Sammy. Ini bagian penting dari resepnya. Hah, aku tahu. Masalahnya hubunganku sama keju lagi ruwet. Sammy, aku janji kamu pasti suka kejunya. Pertama, irisan bawang bombay. Lalu saus lezatnya. Sam, adukanmu bagus lho. Aku kan sous chef di sini. Udah cukup sausnya, Su. Lanjut. Oke, bahan berikutnya irisan tomat. Hap. Dan acar tentunya. Udah kelihatan lezat ya. Kalian sependapat. Tapi lapisan ini belum lengkap tanpa. Petty keju dobel. Aku udah ngerti. Apa kita bakal ulang lagi langkah-langkahnya? Hmm, enggak, Sammy. Kamu tinggal perhatiin aja. Sekarang taruh rotinya. Tara! Astaga naga! Itu burger terbesar yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Guys, kita bikin burger raksasa yang keren. Tapi jangan salah, kita belum selesai. Kita mau bikin adonan buat lapisan renyahnya. Kita butuh telur, tepung, sedikit air. Dan kalau enggak keberatan, nanti ku tambah keju popcorn bubuk. Boleh kalau buat bikin krebi patty. Cuma khusus hari ini. Sammy enggak suka keju, men-temen. Dan hap. Apa yang kamu lakuin? Itu kejahatan terhadap semua burger. Tenang, Sammy. Cuma diamanin pakai tusuk sate kok. Biar burgernya tetap menyatu. Oh, bikin takut aja. Lain kali kasih tau dulu. Yuk, cilupin burgernya ke dalam adonan. Oke. Terus digoreng pakai minyak panas. Tapi hati-hati dan jangan sampai kena minyak ya. Lebih baik kalian minta tolong orang dewasa buat tahap ini. Lihat lapisan kemasan ini. So, apa kita belum selesai? Ini masih harus dicilup ke dalam adonan sekali lagi. Dan goreng dalam minyak panas lagi. Wush! Hati-hati banget guys. Tunggu sampai warnanya keemasan. Ini bakal jadi makan siang terenak. Udah pasti, Sammy. Warnanya keemasan banget dan renyah. Enggak sabar lagi nih. Hati-hati. Men-temen, krebi patty-nya siap. Satu hal lagi biar mirip kayak di film kartunnya. Jangan lupa, kita punya dua makanan lain. Yuk kita jajarin semuanya. Sampai jumpa ya. Jangan lupa. Ayo lah, Su. Masih berapa lama lagi? Ini buat di-upload ke Instagramku. Bentar lagi ya. Satu, dua, tiga. Ayo makan. Gimana? Gimana rasanya, Sammy? Manis dan asem. Ada aroma asap dan kejunya lumayan juga. Enak banget, Su. Kayaknya semua makanan campur aduk di kepalamu. Guys, kalian harus nyobain juga. Ini enak banget. Kalau pengen nonton lebih banyak video kuliner dari kami, tekan tombol like ya. Dan subscribe. Kami bakal seneng banget. Dadah! Ah, apa ada yang lebih enak dibanding teh campur madu? Loh, madunya kok habis? Aku ambil. Hei, Suzy! Itu pakaian apa? Ini setelan hasmat peternak lebah. Aku lagi mau ke halaman belakang. Aku mau bikin tempat memelihara lebah. Terus, ini untuk apa? Itu. Aku mau bikin beberapa sarang. Dan naruh madu di sana sebagai umpan biar lebah datang. Sammy, nggak ada yang bikin tempat memelihara lebah dari alat seadanya gini. Semua butuh perhitungan, sains. Beneran? Kenapa nggak kepikiran ya? Kalau gitu, kita harus mempelajari soal ini. Kamu mau bantuin aku? Boleh. Asal kamu bantuin aku bikin yang manis-manis untuk minum teh. Ayo. Sepakat! Hai, teman-teman. Aku lagi mau bikin kue, nih. Oh, iya, Suzy. Aku juga siap. Apa aja yang kamu butuhin? Tepung mungkin? Sammy, kita bukan mau manggang hari ini. Hah? Coba tebak aku punya apa di sini. Coba aku lihat. Kayaknya itu. Ya, amin. Itu bubuk jeli. Bener banget. Kita bakal bikin kue lezat serba jeli yang terinspirasi dari hobi lebah barumu. Tapi sebelum itu, kita harus ngelarutin bubuk jeli kita di air panas. Mas, taga naga. Aku sampai ngilar. Sabar ya, Sam. Dan kalian, teman-teman, siap-siap melatih pergelangan tangan kalian ya. Aduk-aduk. Mengolah jeli bisa agak rumit. Tapi hasilnya sepadan sama usaha kalian kok. Yap, ingat kue jeli akuarium kita yang isinya ikan dan kerikel dan terbuat dari jeli. Seru banget bikinnya. Oke, teman-teman. Campuran kita udah siap. Jangan lupa tambahin gula supaya kuemu manis. Sekarang kita bisa jadi tiga bagian. Supaya lebih gampang diwarnain. Oh, ini bagian favorit. Aku bilang kita mau nguarnain jeli. Aduh, maaf, aku nggak fokus. Ini dia. Makasih. Sammy, kukira kamu mau mempelajari lebah dengan cermat sambil kita masak. Emang udah mulai kok? Mau tau fakta menarik lebah? Boleh, apa aja. Aku ganti baju dulu. Heee, mari kita mulai. Ilmu yang mempelajari lebah madu namanya apiologi. Dan banyak orang udah membiarkan makhluk fantastis ini selama ribuan tahun. Lebah punya lima mata kecil. Tapi entah kenapa mereka nggak bisa ngebedain warna merah. Mereka juga punya telinga untuk mendengar nada dan dengungan berbeda tergantung mood mereka. Hei, Su, tebak aku ngomong mata. Apa kamu mau tau tahap pemasak kita yang selanjutnya? Bener banget. Kok kamu bisa tau? Nah, kita bakal butuh ini. Mari masukkan jeli warna-warni ini ke tabung suntik kayak gini. Sesuai dugaan kalian, kita bakal pakai tabung yang berbeda untuk tiap warna, men-teman. Ini dia. Oh-oh, aku nggak mau disuntik. Sembunyi, men-teman. Oh-oh. Tenang, Sammy. Kita mau pakai tabung suntik ini buat bikin lebah jeli kecil yang imut dengan bantuan catakan ini. Astaga naga, ternyata ada catakan berbentuk lebah ya. Mari mulai dengan jeli putih untuk sayap kecilnya dulu. Jangan buru-buru di tahap ini ya, men-teman. Yang penting rapi. Selanjutnya warna hitam. Tapi jangan lupa, garis hitam lebah harus selang-seling dengan garis kuningnya. Aha, dan kepala lebahnya juga harus hitam. Oke, saat jeli pertama ini sudah mengeras, kita pakai warna kuning. Untuk mengisi lebah kita sampai ke atas. Kayak gini. Nggak sulit sama sekali, kok. Men-temen, aku nggak boleh menggunakan benda tajam. Jadi kita sama-sama nonton Suzy dari jauh aja ya. Sekarang aku mau masukin ini ke kulkas sampai jelinya lumayan keras. Aku segera kembali. Oh, bakman di air panas. Nyantai di air panas pasti enak banget. Kamu mau kemana, Sam? Upsi. Kita butuh ini buat bikin lebih banyak jeli. Tapi Su, lebah-lebah tadi lagi nyantai di kulkas. Kita nggak ikut istirahat. Hah, kukira kamu lebih suka makan kue. Wush. Men-temen, kalian pasti udah nggak asing sama campuran jeli ini. Kita akan membuat beberapa sarang lebah. Jadi kita warnain jingga ya. Untuk mendapatkan warna jingga yang indah, larutkan bubuk jelimu di dalam jus wortel. Oh, men-temen, lihat. Samio Jelioni ada di sini. Ya, tentu saja. Siapa lagi yang akan mengajarimu cara memotong jeli dengan baik? Semua orang tahu sarang lebah harus berbentuk segi enam. Maksudmu kayak gini? Ya, ampun. Aku nggak tahu kita punya nyetakan kayak gitu. Aku yakin kamu cuma belum pernah lihat aja, Sam. Aku mau ngajak lebah jeli di kulkas, deh. Sementara itu, men-temen, ayo isi sarang lebah kita. Ini dia. Kayak biasa. Cobalah bekerja dengan rapi. Wup. Sekarang kita masukin lebih banyak jeli ke tabung suntik. Wow, kayaknya seru. Ya kan, men-temen? Aku boleh coba juga, Susie? Boleh banget. Haha. Oke, dan dorong. Uh, hahaha. Aku suka. Tapi aku bisa lebih cepat, lho. Voyah. Keren, Sammy. Sekarang bisa tolong bawa sarang indah ini ke kulkas? Dan aku pengen banget ngeliat hasil lebah jeli kecil kita. Oke, coba kita lihat. Kita balikin dan... Men-temen, lihat lebah-lebah kecil ini. Mereka imut. Aku mau lihat, aku mau lihat. Wah, men-temen, kalian lihat? Sekarang ada banyak lebah di sini. Aku baru tahu ini tau kasih. Makasih. Nah, Sammy mulai sekarang hati-hati ya. Bisa-bisa ada lebah jeli di mana-mana. Hahaha. Ini kelihatan enak banget. Ada yang aku bisa nyijip. O, ayo dong, Sammy. Nggak bisa nunggu bentar. Kita udah hampir selesai, lho. Tapi aku setuju sih. Seginam kecil ini kelihatan kayak sarang lebah beneran. Lezat. Hmm, lihat, men-temen. Cepat, Zeus. Lagi kita masih di sana hadirin. Bener juga. Ayo kita selesain, men-temen. Nggak sulit kok. Kita taruh potongan-potongan ini ke bagian bawah loyang sambil nyisain jarak yang sama di antaranya. Bentuknya harus kayak gini. Hmm, ada ruang besar yang tersisa di sini. Bakal kita apain, Zeus? Tinggal diubah-ubah dikit. Hop. Kayak gini. Lihat, masalah beres. Ini yang terakhir. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, semuanya beres, Zeus. Keren. Nah, men-temen. Bakal agak panas di sini. Kita mau nuang banyak campuran jeli panas ke seluruh loyang ini. Hati-hati di tahap ini ya. Atau lebih baik minta bantuan orang dewasa. Kita pakai banyak banget jeli hari ini. Bener banget, Sammy. Men-temen, like video ini kalau kalian suka jeli kayak kami. Oke, sekarang kita cuma harus nunggu beberapa jam sampai jelinya dingin dan mengeras. Atau kita bisa memakai sihir edit video. Wush. Mari kita lihat. Yap, sempurna. Untuk tahap ini, kalian wajib minta bantuan orang dewasa ya, men-temen. Ini dia. Hop. Dan kue kita udah siap deh. Astaga naga. Sempurna. Serasa di surga. Jangan lupa sama penghuni sarang lebah kita. Silahkan lebah mungil. Oh, kamu pengen naik ke kue kita juga? Ayo semuanya berbaris. Temen-temen, kita biarin dulu susu main beberapa detik. Nanti kita lihat kue kita. Sampai jumpa. Hmm, Semi, aromatenya ini nikmat banget. Ini apa? Itu rahasia aku, Sil. Maksudku resep jeli, Sil. Eh, aku penasaran deh. Kita bakal nyicipin ini atau enggak sih? Oke, oke. Temanku yang gak sabaran. Oh, men-temen, andai kalian ada di sini buat ngeliat dan nyicipin kue ini. Aku mau, aku mau. Silahkan. Hurry! Oh, iya, Semi, ceritain dong. Jadi gimana? Sarang lebahmu di halaman belakang. Aku lagi sibuk makan kue jeli yang enak ini. Dan itu udah lebih dari cukup. Aku ngerti. Bagus deh kalau gitu. Men-temen, kasih video ini like kalau kalian suka episode ini ya. Dan subscribe kalau kue ini kelihatan lezat. Sampai ketemu lagi semuanya. Eh, Aspaga Naga. Nah, sekarang dan seterusnya akan kita putuskan siapa bos di kota ini. Hei, Semi. Mau kamu apain kaktusku? Seu minggirlah. Ini urusan antara kobol sejati. Cukup. Jangan coba-coba kamu rusak kaktusku. Terus gimana cara ngalahin dia? Apa aku makan aja? Sebenernya itu ide bagus. Kamu mau? Hei, tunggu. Hai, teman-teman. Hari ini kita mau bikin kue dari cupcake mini. Siu, aku udah janji mau bantu kamu. Bagus. Aku ngandelin kamu loh. Sudah jadi tugasku. Bantu warga kota dan melindungi mereka dari musuh. Makasih, Pak Polisi Jelly. Kuharga itu. Tapi hati-hati. Kekuasaan besar berarti tanggung jawab besar. Dan asistenku hari ini... Ups, gini lebih cocok. Asistenku hari ini adalah... Mixer. Eh, eh, eh. Eh, ntar dulu. Eh, beratnya. Ah, makasih, Siu. Semmy, jangan tipu aku. Aku tahu kamu cukup kuat kok. Nah, lihat nih. Men, teman. Lebih baik serahin pekerjaan macam ini ke orang dewasa ya. Ini dia. Siu, kamu mau kejutan? Semmy, kita nggak ada waktu buat prank. Kerjaan kita masih banyak. Kita tunda buat nanti ya. Percaya deh, dan lihat di bawah topiku. Oke. Lebih baik setuju daripada berdebat sama Semmy. Wah, kita punya apa? Oh, teman-teman. Lihat ini. Kamu suka itu? Kamu bukan cuma kobay sejati, tapi juga pesulap sejati. Tapi kali ini kita butuh dua telur. Dan ini dia. Ups. Dan yang kedua. Jujur, Semmy. Aku nggak nyangka kamu suka film kobay. Semua itu karena kaktusmu, Siu. Aku nggak ngerti. Maksudmu? Toh, itu cuma tanaman yang numbuh di hipot. Demi mozzarella, dia pemburu harta karun ternama, Tuan Makoy. Orang yang merapal kutukkan duri hingga korban jadi kaktus berjalan? Ngomong-ngomong, lebih baik menteman ayak terigunya, biar nggak menggumpal. Dan yuk kita kasih baking powder, biar kuenya empuk dan mengembang. Menurutku sih, kaktus tuaku yang baik hati itu bukan Tuan Makoy. Satua Tuan Makoy? Menarik. Nggak mau. Aku nggak mau terlibat dengan idemu itu. Hmm, terus kita ngapain? Gimana dengan trik sulat ala koboy? Ini dia. Tapi kok mangkuknya banyak gitu? Karena aku pengen bikin cupcake langi. Ini dia. Kamu keliru, kita udah pernah bikin kue itu. Oh, teman-teman udah nonton. Kalau belum, tonton deh. Kuenya enak lho. Sem, masih berapa lama lagi? Aku udah siapin semua. Jangan buru-buru, Sammy. Waktu kita cukup kok. Nah, kue harus kita panggang selama 20 hingga 25 menit. Jangan lupa panasin oven sebelumnya ya. Tetap di sini kalau mau ngeliat hasilnya. Aspada naga. Wah, wanginya. Luar biasa. Jangan coba-coba, Sammy. Kamu kuawasi nih. Apa aku bikin frosting aja? Bentar. Kurasa ngikutin idemu dengan ngasih kejutan di dalam bakal keren. Sedikit tabluran nggak berbahaya, kan? Kamu nggak bakal bisa tanpa aku. Maksudku, apa kamu tahu seberapa yang kita punya? Iya, benar. Kue kita bakal sangat besar. Kamu nggak keberatan banyak kerja, kan, Sammy? Justru sebaliknya. Aku sangat setuju. Makin besar kuenya, makin baik. Fiuuh, kerja kita hebat, teman-teman. Tapi itu belum semua. Kalian akan ngeliat gimana cupcake kita jadi kaktus. Dan untuk itu kita butuh pola. Self, lebih baik kita pake. Yang ini? Atau yang ini? Sammy, kamu selalu selangkah lebih maju. Kita bikin semua dengan urut, ya. Aku tahu. Buat nampelin frosting, kita harus bikin ini dulu. Kita butuh apa? Mentega? Susu kental manis? Atau mungkin krim asap? Hari ini kita pake sesuatu yang baru. Chantipak. Apaan itu? Aku kok belum pernah dengar? Itu topping non-dairy yang berubah jadi frosting cuma dengan dikocok. Aku kok gak yakin dengan kaktus putih? Kalau kita tambah warna hijau gimana? Ide keren, Sammy. Kok kamu selalu ada ide? Dan kenapa aku gak kepikiran, ya? Kalau teman-teman udah pengen ngeliat hasilnya kayak aku, kasih kami like, ya. La 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 la. Sil, kok kamu gitu sih? Gak mau nungguin aku. Aku baru mulai, Sammy. Kamu tepat waktu. Kamu tahu kalau dekorasi bagian favoritku. Ini pasti bikin kamu senang. Coba frostingnya. Tapi jangan banyak-banyak. Hmm, lezatnya. Dan susah berhenti. Nah, kita siap ngeratain frosting. Kayak gini. Sil, boleh nyobain dikit lagi? Aku udah lupa rasanya. Sammy, kadang kamu harus nunggu untuk hasil terbaik. Sana pergi. Percayalah, kuenya layak ditunggu kok. Hmm, kalau gitu sini kubantuin. Pasti aku lebih cepat. Jangan, jangan. Jauhin frosting itu. Kalau mau bantu, siapin kantong segitiganya. Hah! Sammy bikinin ini. Sammy bikinin itu. Mumpung Sammy pergi, kita bolot dengan tahap ini. Eh, apa nih? Hei, lepasin. Oh, talinya. Sammy, kamu yang narikin aku kan? Akuin aja, kamu pengen frosting kan? Tidak sengaja, su. Tidak ada maksud mengganggu. Dasar Sammy dan prank sintingnya. Tapi kita lanjut yuk. Ini dia, su. Semua siap. Makasih, Sammy. Bakalan keren nih. Men-temen, kita mau ngasih relief buat kaktus kita. Jadi keren banget. Gak sabar menunggu hasilnya. Gak lama lagi kok. Bentar lagi selesai. Men-temen, jangan lupa subscribe channel kami. Biar gak ketinggalan resep kue keren yang baru. Iya, Sammy bener. Kami suka kue dan kami sangat sering bikin kue. Beres. Apa artinya kita bisa mulai makan? Gak secepat itu. Aku ingat sesuatu dan pengen nyobain. Lihat, taburan ini bakal bikin kaktus kita lebih realistis. Tapi jangan kebanyakan. Kita butuh dikit aja buat hiasan. Yuk kita cepetin dikit. Siu, kita juga harus pake ini sebagai hiasan. Oh, ini tuan mukoy. Kalau aku jadi kamu, Sammy. Aku gak akan nyerahin itu ke siapapun. Betul juga. Aku sembunyiin aja ya. Selain itu, benda plastik itu gak bisa dimakan. Lihat ini, men-temen. Ini salah satu kue tercantik di dunia. Aku ada ide lain, siu. Men-temen, tutup mata ya. Kamu juga, siu. Ayo, percaya aja. Eee, oke. Semua siap. Lihat dah sekarang. Wah, Sammy. Kaktus kita berbunga. Cantiknya. Hmm, tapi kok kamu tahu bentuk bunga kaktus? Simple, siu. Dari bentuk kue kita ini kaktus saguaro. Spesies yang mirip pohon. Kaktus ini bisa tumbuh sampai 12 meter dan hidup sampai 150 tahun. Wah, mengesankan. Tapi kamu tahu bedanya saguaro dan kaktus kita? Kue itu gak bisa panjang umur karena akan ku makan habis. Oh, gitu. Men-temen, yuk kita lihat lagi sebelum mulai dilahap, Sammy. Música 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 selamat menikmati mumpung kamu main semi aku mau nyobain kue kita udah gak kita makan bareng makasih sil aku udah nungguin sehari iya nih dan ini buat aku akhirnya yuk kita cobain temen-temen hmm lezatnya gak bisa dilukiskan dengan kata-kata astaga sil persis kayak yang mau aku bilang ngomong-ngomong nambah satu lagi dong eh tentu tapi kita pamitan dulu sama penonton temen-temen kasih like ya kalau kamu suka kue kita hari ini jangan lupa tekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video kami yang berikutnya dan subscribe channel kami dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati